Baik, terima kasih Balkis. Dari Balkis, saya Moko Wilson. Wilson, bagaimana dengan di Sumatera Utara? Apakah tempat-tempat wisata masih ramai dikunjungi? Yari ke Bukit Gundaling di Karo, Sumatera Utara ini menjadi salah satu lokasi wisata favorit warga karena di sini warga atau pengunjung akan dimanjakan dengan suasana sejuk dan juga suasana pegunungan yang sangat bisa dinikmati oleh warga. Dan di sini sehingga masih sangat ramai oleh pengunjung yang mengisi liburan akhir pekannya di Bukit Gundaling ini. Dan di Bukit Gundaling ini juga pengunjung bisa langsung menyaksikan Gunung Sibayak dan juga Gunung Sinabung secara langsung. Namun bagi pengunjung ini jangan khawatir karena meskipun Gunung Sinabung berstatus level 4 namun ini kota berastagi dan khususnya ini Bukit Gundaling ini menjadi zona aman. Dan pengunjung yang datang ke Gundaling ini juga tidak hanya dari luar pulau yang ada di Sumatera tetapi juga dari negara tetangga seperti Malaysia juga Singapura. Nah, sangkin sejuknya Gundaling ini berbagai cara dilakukan pengunjung untuk menikmati kesejukan di Bukit Gundaling ini. Salah satunya adalah dengan menyewa tenda seperti ini dan juga menyewa tikar seharga Rp30.000 hingga Rp50.000. Dan warga di sini bisa dilihat ada yang tiduran, juga ada yang makan siang bersama, juga ada yang menikmati ataupun bercanda tawa dengan keluarganya dan sambil menikmati pemandangan alam yang luar biasa. Dan tentunya selain itu pengunjung juga bisa menikmati alam di Bukit Gundaling ini dengan cara naik kuda dengan hanya membayar Rp40.000 hingga Rp50.000 pengunjung bisa menikmati suasana alam di sini. Nah, selain itu pengunjung juga bisa membeli aksesoris di sekitar sini karena di sini banyak sekali aksesoris ataupun suvenir yang dijual sebagai oleh-oleh ataupun sebagai kenang-kenangan dari Bukit Gundaling ini. Dan tadi kami juga sempat mewawancarai berapa warga dan berikut pernyataan dari tanggapan warga mengenai Bukit Gundaling. Di sini suasana alaminya, suasana alaminya yang paling enak. Kemudian pemandangannya dengan background gunung sinambungnya. Padahal ini potensi alaminya luar biasa. Alaminya bagus, tapi pemendanya malas dan tidak peduli. Mungkin pegunungannya ya, pegunungannya dan suasananya enak, dingin. Nah, Rika yang menjadi perhatian pemerintah Kota Berastagi ini adalah parkiran di Bukit Gundaling ini hanya bisa menampung 30 mobil sehingga banyak sekali pengunjung yang menggunakan badan jalan untuk menjadi lokasi parkirnya. Dan ini tentunya berdampak pada jalanan atau akses menuju Bukit Gundaling ini kami memantau tadi terpantau ramai lancar dan cenderung membuat kemacetan. Sehingga ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Berastagi ataupun pengelola dari Bukit Gundaling. Rika Wilson Purba sebelumnya Humaria Baskis melaporkan terima kasih.